Oke sobat kita lanjutkan kita lihat bagaimana orang di desa menanam padi sobat jadi setelah dipanen kan tanahnya dibajak dulu jadi ada pertukaran unsur harai selanjutnya pertanian nanti akan ditanam tuh saya lihat itu ada dua ibu lagi menanam padi sobat di kaki gunung salak selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi sobat kita ada di kaki gunung salak Bogor kita lihatin pergerakan awan sobat kabut turun di kaki gunung salak kita tepat ada di desa jibarayut kampung jibarayut nyamatan dikongong Kabupaten Bogor dan mati sosok apusada pedesan coba ini semakin siang yang akan tertutup kabut di gunung salak di sekitar kampung jibarayut oke sobat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari ini hari minggu tanggal 3 April 2022 ini hari pertama kita kuasan sobat kita tepat ada di kampung jibarayut desa jibarayut kecamatan jibarayut kecamatan jibarayut ini hari ini masih pagi jadi di depan kita itu gunung getepang rangro sobat itu sudah berbatas dengan bogor surabumi kita ada di pesawahan di kampung nah itu ada gunung pancar sobat nah ini ada kebun singkong nah kita akan lihat nuansa pedesan sobat ada yang tahu sobat ini apa ini nah ini adalah gunung talas sobat kebun talas nah itu adalah gunung salak halimun salak sobat ya karena masih pagi kabutnya cukup turun ya dingin ya hari ini sobat kita tetap explore nuansalam pedesan sobat nah kita butikan sobat ada pepatah bagaikan air di daun talas itu maknanya hal yang mustahil untuk menyatukan sesuatu yang berbeda nah ini kebetulan ada air kita coba ambil seteguh air sobat kita ambil di tangan saya coba kita tuang air di talas ini sobat tuh gak mau itu airnya sobat ya kira-kira itu maknanya menyatukan hal yang mustahil kita coba kembali sobat gunung salak yang masih tertutup kabut di pagi hari ini oke sobat kita masih lanjut as well doang salam pada saat kaki gunung salak sobat nah ini gunung salak tepat depan kita terlihat masih tertutup kabut atau halimun kalau orang Sunda bilang nah ini kita menyisir galengan jadi jalan kecil menampak sawat jadi sobat ini soalnya licin habis hujan lalu pokoknya kota hujan sobat tuh gunung salak masih tertutup kabut sudah mulai lihat puncaknya sobat nah gunung salak ini punya ketinggian 2211 meter diatas permukaan laut berasal dari kata salaka sobat artinya itu perak dalam bahasa sang seketa jadi jangan berat disitu banyak ponselak ya masih masih tebal dengan tanpinus ya sobat oke kita scroll ulang ya kita lihat gunung pancar sobat itu kecil gunung pancar nah itu gede gunung gede pangraro cuma sayang tertutup pepohonan oke sobat ini Alhamdulillah kelihatan gunung salak di puncaknya meski diatasnya masih ada kabut kita lanjutkan nih bagaimana Ibu Yaya Ibu Nayak dan Mak Abu nih lagi menanam padi nih sobat coba kita lihat ya yang belum pernah lihat bagaimana orang menanam padi jadi dimasukin petang padi ke sawah yang udah dibaca sobat ini cukup lengkap nih rumput nih ini maabu ini udah cukup sepuh sobat tetap semangat nih masih di sekitaran sawah di kampung jubairut sobat ini mumpung cuaca cerah ini mumpung cuaca cerah tempat tempat di depan kita itu gunung salak kita lihat ya terlihat pitak bekas longsor tander babu kita jom coba sobat udah besar lagi nah itu udah melihat pitak ya sobat oke sobat timas eh kami dalam perjalanan pulang kami berhenti karena kami melihat cukup indah bentang gunung gede pangrango sobat masya Allah subhanallah lihat itu bentang lainnya sobat cuaca cukup cerah tadi pagi kita rekan dari gunung salak cukup mendung sekarang cerah banget sobat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax